Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini kita kembali lagi akan grebek sesuatu tempat Ini dia di belakang gue sudah ada, ini ada Auto Hike, apa kabar Om? Baik, apa kabar? Kok kamu ngapain disini? Ini tim Auto Hike juga Lihat-lihat mobil, mau beli mobil ya? Enggak, lihat doang, cari unit review biasa Ya Allah, kasian Sabar ya Om Apa kita senang punya temen kayak gini? Masih banyak, mobilnya aman ya Mobil aman ya Nah jadi ceritanya itu kan kemarin ngelihat-lihat nih Ternyata ada banyak showroom kan Kalau untuk mobil bekas ini kan banyak banget nih Ada yang mobil bekas city car Yang memang dia spesialis untuk city car Ada yang di mediumnya, ada juga yang di premiumnya nih Nah kalau Auto Hike ini sebenarnya masuknya ke premium berarti ya? Ya segmen kita premium, premium used car tapi kita carinya tetap yang fast moving ya Yang fast moving? Fast moving juga Oh oke, nah sekarang pertanyaan pertama Kenapa milih segmen premium? Segmen premium salah satunya yang pertama sesuai nama-nama Auto Hike juga Oh jadi high Auto tinggi Auto low Bener Jadi kalau lu mau bikin yang bersemurangnya bikinnya auto low gitu ya Sudah sempat? Sudah sempat? Oke oke, jadi nanti ada dua kelas ya? Sebelahan? Showroomnya sebelahannya? Ya Nah, terus kita salah satunya premium karena memang satu segmennya lebih nggak gitu banyak Banyak persaingan juga lebih nggak gitu banyak Karena kalau mobil itu persaingan terlalu ketat Terus juga yang kedua kita juga bisa Karena kita lebih selektif memilih barang jadi lebih cocok main di premium aja gitu Jadi kan kalau mobil-mobil premium kan kualitas diutamakan ya Kalau kita mobil-mobil menengah mungkin yang bersaing orang carinya cari harga ya Cari harga Bener-bener Orban harga Harganya murah ya kan Ya pasti murah Dipakai sebulan langsung List bengkel ini, ini, itu, ini, itu Lagi handboard langsung berderen Pengalaman Tapi pernah beli mobil selalu baru atau bekas selama ini? Ada yang baru ada yang bekas Ada yang baru ada yang bekas Yang bekas ya jadi pelajaran Pelajaran Nah, selanjutnya gini om Kalau kita ngomongin masalah mobil premium Otomatis kan om bener-bener harus selektif banget kan? Betul Dan bener-bener Apakah lebih mudah mendeteksi kerusakan atau abnormal dari suatu mobil itu mobil premium atau mobil yang biasa? Lebih gampang mendeteksi kerusakan Kalau kita mobil-mobil premium pasti lebih satu dari segi kekuatannya sudah pasti lebih kuat daripada mobil yang biasa Karena harganya juga lebih mahal pasti kan? Terus kalau kita mendeteksi mobil Kalau kita sudah terbiasa membeli mobil yang Kita perputarannya kan Mobilnya sebenarnya sama-sama aja yang kita beli Misalkan jenis-jenisnya Dan kita udah tahu titik lemahnya apa aja Jadi yang begitu kita membeli Langsung kita perhatiin di situnya aja Titik-titik lemahnya sudah kita hafalin Barangnya ini hal-hal yang paling rusak Sering rusak apa aja kita sudah tahu Jadi udah apa aja misalnya kayak Alfa Oh lemahnya di sini Iya Alfa tahun ini lemahnya di sini Alfa tahun ini lemah di sini C-Class W205 sudah pasti lemahnya rex steer semua Sampai tahun begitu ganti C300 sudah baru agak mendingan gitu Sama karet-karet pintu juga kadang yang W205 itu juga masalah Kalau kita Alfa Ya kan ke Alfa yang pasti 2000 yang masih Enh20 masih rex steernya banyaknya masalah Begitu udah seri 30 sudah hampir Gak ada masalah sih Hampir kita bisa bilang perfect lah itu sih Nah kalau gitu sekarang Kenapa Kalau kita ngomongin premium nih Berarti kan customer nya itu juga Memang kalangan-kalangan yang premium juga nih Memang mereka Wah gue punya budget 1M nih buat beli mobil misalnya gitu kan Pertanyaannya Kenapa mereka harus beli mobil second Kenapa gak beli mobil baru aja Karena satu Penyusutannya sudah sangat besar Penyusutan dari baru ke second Untuk mobil premium cukup besar Apalagi Eropa ya Boleh dicontohin gak om? Contohnya mobil apa? Harga barunya berapa? Penyusutannya berapa? Kita contohin misalkan BMW deh BMW BMW misalkan seri 7 Seri 7 itu kan barunya 2 miliar Ya Anggepan Kemarin ada nih yang sudah kejadiannya ya 2019 nya dengan model yang masih sama Dengan model yang sama Ya Itu kira-kira udah sekitar kita bisa jual di sekitar 1,5 Artinya kan penurunannya cukup besar ya 500 juta 500 juta Itu di luar diskon lah Anggepan dia ada diskon seratusan juta Tetap bedanya 300 juta Itu udah selisih yang cukup besar sekali Dalam waktu 2 tahun Enggak juga om Nick yang dulu BMW jual masih tahun 2020 Yang masih jual Nick 2020 Nick 2020 belum 2021 Gue kemarin bos gue baru beli G10 G10 ya bener ya G20 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 Gede Gedenya jeniat gue dong Ya G20 Kayak ya kan Kayak Mercy juga Mercy juga sama Ya kan penyusutannya besar-besar Kayak yang om Fitra beli Kemain ini kan om Fitra ada beli C300 ya Kemarin om Fitra juga kasih penjelasan Kenapa saya beli C300 ini bekas Gak beli baru Karena ditawarin juga sama orang Mercy Ya kan Om ini ambil baru aja Sekarang udah final edition Ya kan C39 final edition Berapa harganya 1,1 sekian Ya kan diskon diskon masih di atas 1 miliar ya ini gue ditawarin cuma 800 juta, bedanya 300 juta dengan gue beli yang lain iya iya maksudnya 300 juta tuh dengan model yang sama bedanya ya anggaplah beda 2 tahun ya penyusutannya udah cukup besar udah dapet mobil lagi ya oke berarti yang pertama itu dari harga itu apa lagi om selain dari harga selain dari harga, mereka salah satunya pertimbangannya kalau mau tuker-tuker, kalau udah harganya belinya udah beda banyak udah lama baru kan otomatis penyusutannya tinggal sisa dikit begitu dia orang tuker-tuker lagi, trade-in lagi itu engga akan mengalami penurunan banyak oh jadi kalau orang bosenan bosenan, kalau orang bosenan itu jarang beli baru jadi kalau beli baru itu bisa dibilang mesti pakai minimal ya 5 tahun ya baru untung baru untung kalau cuma pakai setahun-setahun ya tetap hendingan beli bekas lah iya 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 tapi masih rame ya om sekarang ya jual beli mobil premium itu masih rame ya cukup rame sih saat ini ya pernah ini ga? pernah kejadian ketipu ga? i mean misalnya lu dapat mobil nih ternyata ada bagian yang lu lihat tadinya oke ketika lu beli mobil itu untuk dijual kembali ternyata trouble gitu mobilnya oh sering pasti itu ada karena sifatnya elektrikal yang sifat-sifatnya elektrikal kan kita ga pernah tau hari ini bener besok bisa jadi langsung rusak bisa jadi juga bisa juga ga kedeteksi sering sering itu cuman ya itu kita udah mulai pelan-pelan kita hindarin lah kita mulai pelajarin lagi lebih terliti lagi berarti ada faktor hobi juga lebih ada faktor hobi juga ada kenapa? ga berarti lu bisa jual beli mobil sekarang pernah mau coba jual beli mobil bekas? engga sih ga kepikir karena ya tadi seperti yang lu bilang udah banyak banget penjualnya showroom yang dari sepetak, dua petak, tiga petak itu udah banyak banget gitu loh udah gitu juga kalo gue tuh pengennya malah jualnya tuh mobilnya bukan mobil second tapi mobil beli modifikasi ribu build maksudnya jual kayak gitu itu pengen sih tapi belum kesampean kayak gitu supaya maksudnya tuh biar lebih itu enek sih jadi line up di lotnya tuh semua mobil modifikasi mobil modifikasi iya jadi pas dateng tuh keren juga nih tapi sih udah ada sih beberapa kayaknya pernah liat ada 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 apalagi premium-premium car kayak misalnya BMW gitu kan kayak E36 E36 itu kan sekarang harganya juga abu-abu banget kan ke goreng lagi ke goreng lagi 150 juta iya E36 yang dulunya orang beli paling cuma 30 juta 30 juta 150 juta iya benar ngalah-ngalahin harga emas tuh mobil terus udah berapa tahun nih om kita auto-hike mulai 2011 2011 itu udah mau 10 tahun ya 10 tahun lah kenapa ya dulu awal mulanya gak wah gif deh mobil dong bener sih awal mulanya kita gak langsung mobil premium mobilnya awal mulanya mobil biasa juga mobil biasa startnya itu dari jual mobil cuman 4 sih 4 unit 4 unit dulunya cuma bisa jual 4 lotnya tempatnya juga cuman gak besar sih dulu di daerah Jakarta Utara sih di WTC cuman space nya 6 mobil terus sampai akhirnya bisa sampai sebesar ini gimana ceritanya om kita suka belajar suka suka tetap mengikuti mobil-mobil premium terus kita ikuti terus kita banyak bergaul juga sama beberapa teman-teman yang udah biasa jual-jual mobil premium ya kita mulai pelajarin lah gimana gimana tahapannya ya suruh-suruh ada jalannya sih sampai akhirnya mutusin untuk udah deh kita gak usah jual mobil biasa deh jadi kita jual mobil premium aja deh ya betul karena kita simpulkan seperti itu karena di Indonesia ini kadang-kadang orang lebih suka mau lihat kalau mobilnya premium semua gitu kalau kecampur ada mobilnya kayaknya dia agak alergi konsumennya kalau alergi bahasa consumer behavior gitu ya kalau misalnya misalnya diantara bmw 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 mersi 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 ada avanta gitu lah ya tapi kalau udah padahal kan padahal sebenernya sih gak seperti itu tapi kadang-kadang ada mindset orang seperti itu oh belinya di auto oh ya itu loh mobilnya premium semua lah dia mungkin merasa yang kita jadi kita menjual kenyamanan kenyamanan aja lah mereka pasti lebih nyaman karena anggap kita udah expertnya spesialisnya iya di bidang mobil seperti itu ya misalnya ya sama aja Vod kalau misalnya review mobil ya Vod udah pro nya lah udah premium nya lah udah janggu dengan stylenya sendiri ya iya iya terus kalau tiba-tiba gue review mobil ya belum tentu dia kan kayak gitu kalau kita gak review kita cuman video cinematic doang kalau kita ada marketnya juga lah kalau kan ada di luar sana tuh orang-orang yang justru dengan ngeliat sinematiknya aja sinematiknya ya tanpa ada suara orang bisa ada bener sih setuju sih kayak misalnya dia mau beli mobil dan dia pengen tau ya udah gue pengen ngeliat aja gitu gue belum sempet ke showroom pengen visualnya visual aja iya jadi dia ngeliatin oh kursi depannya begitu tanpa dia orang-orang ngejelasin gitu kan poin-poin pentingnya aja kalau kita membuat juga poin-poin pentingnya ya kalau kita sih cuma buat beriklan aja ya itu tapi iklannya bagus banget ya bang bener bener banget dan kita konsisten sih nah makanya itu kita juga belajar dari om opot bilang musik yang penting konsisten jalanin terus ya kan tapi berarti ada tim sendiri untuk bikin video-video ada ada timnya sendiri ini salah satunya tiga orang kalau produk sendiri itu kayak misalnya satu mobil gitu berapa lama untuk jadi satu video gitu untuk jadi satu video mulai dari shoot gitu mungkin mungkin tiga empat hari lah tiga empat hari tiga empat hari gitu jadi ada satu hari shoot langsung berapa mobil terus langsung dikerjain oh besoknya ngedit-gedit ngedit-gedit gitu kok tapi kadang-kadang juga hasilnya dikali jadi mobilnya udah gak telan tapi kalau gitu alhamdulillah alhamdulillah tapi tetep di posting kan tetep di posting uniknya tempat kita om kalau berarti instagram kita kita gak pernah tulis sold 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 pernah gak pernah kita yaudah membuat seperti ini aja lah gak usah di sold 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 ntar kalau tiba-tiba ada yang nanyain om saya mau cari yang BMW itu jawabnya gimana? udah laku berarti udah laku itu dia kita sengaja biar mau kepon biar kepon masih ada jadi kita punya datanya nyariin lagi gak sih? abis itu kita cari baru kita langsung tawarin jadi kadang-kadang kita sudah kebalik kita sudah punya data pembeli terus begitu mobilnya ada baru kita langsung hubungin ini canggih ini marketing S4 jadi pembelinya tuh udah ada walaupun mobilnya belum ada mobilnya belum ada jadi kita ngumpulin dulu nah itu data dan data yang mahal data itu mahal ada gak sih om tips tipsnya tersendiri kalau misalnya mau beli mobil premium gitu ini dari om kan emang udah sering nih pakarnya gitu kan ada gak sih tipsnya kalau mau beli mobil premium? yang pasti mobil premium itu kan pasti semua harus ter-record ya record service dari awalnya harus ada kalau memang kalau recordnya gak sesuai ya itu memang harus dipertanyakan terkecuali mobil-mobil yang di luar kota kadang-kadang recordnya memang bisa gak sesuai kalau di luar kota? kalau di luar kota karena kan mereka mungkin kayak BMW kan gak semua kota ada servicenya MFC juga terutama yang kalau boleh beli mobil Jakarta ya record satu terus juga general check ke bengkel itu wajib sih sebelum dibeli harus di beli sebelum dibeli betul kalau kita jual mobil selalu kita ajak konsumen general check kita konsumen tanpa minta kita wajibkan walaupun mereka bilang udah saya gak usah general check gak apa-apa kita cekin aja betul karena kalau kita sudah general check artinya kita bisa putus sampai disitu maksudnya pak begitu besok amit-amit ada komplain atau apapun kan pak kondisi kemarin terakhir seperti ini jadi ini sudah ini kejadiannya baru gitu jadi ada titik ngerti kalau perlu janjiannya ya di bengkel aja di bengkel resmi semua dan kita juga gak pernah mau general check misalkan di bengkel yang bukan bengkel resmi karena salah satunya kan takutnya netralnya juga gak ya takutnya kan juga ntar dipikir kita ada main atau apa jadi baiknya kalau bengkel resmi kan gak bisa ya di halipong gitu ya iya betul ya udah pasti sih yang harus cek ke subsat ya tapi rata-rata sih mobil sampai hari ini sih hmm udah gak gitu di mobil premium sih udah gak jarang sih ada dokumen-dokumen yang palsu oh bermasalah dengan dokumen palsu itu jarang oke 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 apa lagi om berarti kan tiga tuh tadi tuh track record terus general check up terus yang ketiga keabsahan surat iya terus juga ya yang seperti harus juga kurang lebih kenal lah dengan yang menjual referensi berarti sama kayak modifikasi iya sama ya harus kenal sama yang iya lo mau modif gimana sih gitu kan jadi lo harus kenal sama modif kalau dibeli pelek juga kenapa HSR ya kan kurang lebih kan ya udahlah kita pegang brandnya aja kita pegang namanya aja jadi ada trust ada yang dipegang ya kan endingnya situ aja dibanding kita ada pilihan yang ya seperti kayak HSR juga kayak kita misalkan udah membangun sosial media gak mungkin kita mau sosial media jatuh atau gimana karena satu dua case ya kan pasti kita akan berusaha jaga terus tapi pernah ada case-case misalnya orang baru beli dan ternyata mobilnya bermasalah dan komplain ada pasti ada nah gimana tuh auto hike gimana tuh mengatasi hal tersebut seperti apa karena tingkat kepuasan tiap orang beda-beda bener gitu jadi menurut kita kadang ya kadang levelnya juga beda menurut kita udah oke segini udah oke pasti ada ternyata ada yang lebih detil lagi wah saya gak mau pokoknya mau yang seperti ini ya udah kita tetep ikutin terus aja kita layanin ya kan pak ya ini sudah cukup maksimal ya kan memang mobil bekas tingkat maksimalnya seperti ini gitu kalau memang ini gak ada suai aja tapi gak mungkin ngomong gitu ya mungkin ngomong gitu asalnya kalau misalnya penjual mobil bisa kesel udah mati ya mobil bekas kalau mau perfect baru sana gitu gitu baru aja kadang-kadang bener contohnya cat body iya bumper depan sama apa namanya belang tapi kadang-kadang kalau belang itu kan karena tingkat penyerapannya beda antara besi sama plastik kan beda kadang orang ada yang gak ngerti mungkin cukup kurang pemahaman aja sih penggelasan yang secara detil ya udah bisa diterima lah sama satu lagi ini mitos dikalkan mitos 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 bukan mitos sih tapi banyak yang pihak yang bilang kalau justru kalau jualan mobil premium itu gak terlalu terdampak sama kondisi pandemi ini bener gak dibanding jualan mobil yang misalnya yang low-nya kelas bawahnya ya karena bisa dibilang sih syukur-syukur harusnya sih iya seperti itu karena mungkin mobil premium kan salah satu jadikan hobi iya pasti hobi ya walaupun mobilnya sesimple apa mobil premium sesimple apapun misalkan Mercedes class pun itu ya kurang lebih itu hobi artinya kan dia pun mobilnya pasti lebih dari satu jadi karena kondisi pandemi ini kan banyak orang yang meluangkan waktu untuk hobi suka ngumpul-ngumpul apalagi mobil-mobil sport itu malah Porsche itu oke jeep itu malah digoreng apa ya digoreng iya jeepnya makanya naik lagi bukan digoreng sih kegoreng ada pihak lain yang menggoreng gak sengaja digoreng akhirnya kita baru mikir lagi yang susah kita juga sendiri mau beli lagi jadi mahal bener kita ngejualnya untung nih tapi mau nyari unitnya lagi nah naik iya kan tapi kita ikutin terus aja tapi kita berusaha harga semua sesuai bisa dibilang harga kita memang rata-rata ada yang lebih tinggi daripada tempat lain tapi kan kita jual service juga tempat kita ini nah itu yang paling penting poin tadi ke nomor 4 kenali penjualnya karena kalau udah percaya walau harganya pun sedikit lebih tinggi kan disitu kan ada rasa trust bener betul rasa nyaman karena kalau beli mobil premium pasti yang dibutuhkan kenyamanan juga gitu yaudah boy gitu aja dulu om sekali lagi terima kasih banyak terima kasih ini syutingnya di studionya dia seperti biasa ah ini minjem studio orang gue hobi minjem studio orang studio sendiri malah gak dipake iya nanti kapan-kapan ke studio gue ya kapan-kapan dong boleh-boleh tapi gak sebagus ini sih gimana dong gak apa-apa iya kan yaudah boy nanti kita akan coba lihat di bawah ada mobil apa aja di video ini juga sekali lagi om Erwin terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih sukses terus amin sama-sama sukses lah yang pasti kita sama-sama majuin otomotif di Indonesia betul gue Ali Reza pendiri jangan lupa ingat velak ingat HSR terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih